Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Dengan aku Veli disini Jadi di video kali ini, aku mau review Kolesitas terbaru aku Semua kolesitas aku ini Aku belinya tuh di Shopee ya Jadi emang aku tuh anak Shopee banget Jadi sebelumnya aku udah pernah ya Buat kolesitas juga, cuman karena Sekarang udah ada yang terbaru Jadi aku mau buat lagi Nah kalo temen-temen mau nonton kolesitas aku Sebelumnya, itu boleh banget ya Ada di video aku yang ini Nanti linknya akan aku taro di deskripsi aku Jadi kamu bisa langsung aja klik dan nonton Dan beruntung banget nih, kamu lagi nonton Video aku yang ini Karena tanggal 24-26 Desember 2021, itu ada Shopee Mantul Seloh, jadi jangan Sampai kelewatan ya, karena bakalan Ada gratis ongkir 0 rupiah Shopee Pie Deal 1 rupiah Flash Sale 11 ribu Dan dapetin juga potongan harga 40 ribu buat belanja Pertamamu di Shopee Abis gajian dengan voucher kode Diskon 40 ribu ya Nanti link Shopee Mantul Selnya Bakalan aku taro di deskripsi aku ya Jadi jangan lupa klik link itu Karena nantinya kamu akan dapetin promo Dari Shopee Mantul Sel Oke teman-teman, disini Pertama aku mau review dulu Untuk yang bagian atas ini ya Nah ini tuh lebih ke ceiling bag sih Dia, warnanya hitam Tas ini biasanya tuh kalo Aku pake itu pada saat kondangan sih Lebih ke kondangan ya Karena dia tasnya itu Rantainya itu Maksudnya strapnya itu rantai ya Nah dia kan kecil kayak gini nih Dia tuh strapnya rantai Aku suka Aduh sorry banget ya guys Kalo agak-agak berisik Soalnya rumahku tuh kan di pinggir jalan ya Nah kayak gini Nah ini yang aku maksud Dengan biasanya aku pake Ke acara formal Karena dia itu perpaduan bahannya ya Antara si bahan sama si rantai Kayak gini Nah ini pas aku pake Ini kebetulan karena aku pake Bajunya warna hitam ya Jeninya mungkin Apa ya Warnanya agak sama Nah jadi kayak gini ya teman-teman Ini aku bilang Aku sering pake Lebih ke acara-acara kondangan Atau formal Karena dia tuh Lebih cocoknya sih gitu ya Tapi kayaknya buat hangout Oke juga sih ternyata Tuh liat deh Bagus juga aku buat hangout Tapi kalo aku sih Emang lebih sukanya buat formal Next yang lagi yang kedua Kalo yang kedua ini Oke Nah yang kedua ini nih Ini kalo aku bilang Lebih ke tas hangout aku Misalnya aku kayak Mau pergi kemana gitu Sebentaran doang Aku biasanya pake tas ini Dan aku tuh lagi suka banget nih Liatin ya Aku tuh lagi suka banget Sama tas-tas yang warnanya kayak gini Tuh liat deh Gak tau lagi jatuh cinta banget Sama warna yang kayak gini Ini harganya Sekitaran 100 ribuan deh Kalo gak salah Ini Dia tuh bahannya kayak gini Kokoh Aku suka banget Harganya Murah Terjangkau Tapi kokoh gitu Nah kalo kalian mau juga Nanti bisa langsung aja Klik link di description aku Oke Jadi kalo untuk tas ini Dia tuh modelnya memang Kaku ya guys Karena disini tuh Bener-bener ngebentuk Si model tasnya Nah jadi ketika Dibuka kayak gini Itu tuh kayak gak bisa dilebarin lagi Udah kayak gini aja guys Ini tas vintage-nya Nah ini emang Simple ya Aku suka banget Wicu Dan ini tuh ada beberapa warna lainnya sih Kalo kamu mungkin Suka warna hitam Itu ada banget loh Pokoknya tenang aja Ini tuh warnanya super duper lengkap banget Tapi gak tau kenapa Aku lebih suka Kalo Pake tas ini tuh Dikaya giniin loh guys Nah kayak gini Tuh Kayak gini Gak tau kenapa Lebih suka Meskipun ini ya panjang Tuh ya Kayak gini Lebih keren aja gitu Kalo kalian lebih suka Yang kayak gimana Makenya Coba komen di bawah ya Next lagi Untuk yang ini Ini sebenernya masih sama Apa ya Ini tuh tas kondangan aku Ini masih sama Seperti Koleksi Tas aku Tahun lalu ya Ini belum berubah Tas kondangan aku Jadi cuman ini nih Warna hijau ini Sama si hitam ini Bener-bener cuman dua aja Karena menurut aku Aku gak terlalu sering juga sih kondangan Jadi buat apa aku punya banyak-banyak gitu Jadi Ini Awet Sampai sekarang Aku suka banget Dia detailnya Kroko gitu ya Mewah Dan ini lebih ke Formal Kalo yang ini kan Lebih ke dompet ya guys Jadi memang Apa ya Ruangannya kayak gini Dia tuh lebih ke dompet sih Sebenernya Oke Jadi Kalo kalian pake tas ini tuh Kayak lebih simple aja gitu Next lagi Untuk bagian yang kedua ini Yang bagian ini ya Oke Ini Emang Aduh parah sih Aku lagi cintu-cintu banget sama warna yang kayak gini Makennya aku koleksi Nah Yang pertama Tas yang ini kali ya Nah Kayak gini tasnya Aku tuh suka Sama tas-tas yang kayak gini nih Yang gak terlalu kecil Gak terlalu besar Memang Standart banget Bawaan aku tuh Segini cukup guys Tuh aku suka banget Ini harganya sekitaran Rp120.000 ya Nah temen-temen Kalo kalian mau juga Nanti linknya akan aku taro di deskripsi aku Jadi ini dia detailnya Jadi dalamnya tuh kayak gini ya Satu ruang aja Tuh dan disini tuh ada Resletingnya gitu guys Lucu banget Sangat simple Jadi kalian wajib banget sih Beli tas ini Ini ada dua warna ya Ada warna hitam Sama ada warna brownnya Nah ini yang pake tuh Anama brown ya Harganya juga cukup berjangkau banget Karena cuma Rp120.000 Tuh gemes banget Pokoknya wajib banget Beli yang ini Nah kalo ini Sekarang kan emang lagi happening banget ya Tas apa Tas handphone gitu Cuman Aku tuh bener-bener nyari Tas handphone Yang bener-bener bisa Muat dua handphone gitu Karena Hp aku kan dua Kalo misalkan cuma satu Nanti malah gak kebawa Makanya Akhirnya Aku dapet tas ini Gemes banget Harganya sekitaran Rp100.000an Tapi bahannya bagus Dia tuh mix gitu Sintetis sama bahan kayak gini Dia detailnya satu ruang aja Seperti ini Dan ini ada resletingnya ya Jadi cukup safety ya Aku tuh paling suka Kalo tas ada resletingnya kayak gini Kecil-kecil Tapi bisa muat dua handphone Dan poch makeup aku ya Jadi Pokoknya ini multifungsi banget Bisa buat hangout Bisa buat kayak Kemana pun lah Pokoknya ini udah paling oke banget sih Dan warnanya gila parah Aku suka banget Nah ini dia pas aku pake teman-teman Gila keren banget kan Mungkin kebetulan juga Karena outfit aku itu Pake kemeja warna hitam Terus jeans aku juga Agak-agak gelap ya Jadi kalo pake warna kayak gini Ini orang-orang pasti pada savok sih Sama tas aku Karena dia lebih Apa ya Lebih keliatan gitu ya warnanya Warnanya cakep banget Ini aku memang lagi jatuh cinta banget ya Sama warna kayak gini Ini tas handphone yang cukup muat banyak Karena bisa muat dua handphone Sama poch makeup aku yang kecil Nah misalnya lagi Ini mungkin gak jauh beda ya Dia beda model Tapi bahannya sama Nah kayak gini Kalo yang ini Itu lebih besar Oke Nah Bentar Dia tuh modelnya buket Lucu banget Tuh ya teman-teman Jadi bukan resleting ya Nanti aku kasih liat detailnya Oke Nah dia tuh kayak gini Tuh kayak gini Dia tuh gede Gemes Dia tuh gak ada strapnya ya Jadi bener-bener handbag kayak gini Tuh Biasanya kalo tas ini sih Aku pake Kayak misalkan aku mau mudik Mau keluar kota yang kira-kira bawanya Agak banyak ya Aku rekomendasiin banget sih Tas Tas gede Kayak gini tuh wajib banget sih Ada dirumah Nah setelah lagi Lu tas handbagnya Nah karena ini Dia tuh gak ada strapnya Jadi cara pemakaiannya tuh Udah cukup kayak gini aja ya teman-teman Nah kayak gini Kalo ini sih Kalo aku pribadi sih Lebih recommended Kalo kalian mau pergi ke luar kota Atau kemana gitu Yang Mengharuskan bawa banyak banget Atau mungkin ke kantor juga oke banget sih Ini pake tas ini ya Tuh Liat deh Gila keren banget Aku suka banget sama warnanya Warna nya gemas Next lagi untuk bagian yang ketiga ini Nah teman-teman Disini maaf ya Aku bukannya sombong Bener-bener bukannya sombong Maaf banget nih Kalo Apa ya Ini adalah tas Tas yang menurut aku Menurut aku termahal Yang pernah aku punya Coba Kalian bisa komen di bawah Menurut kalian tas ini bagus apa enggak Ya Ini adalah tas yang Yang menurut aku perjuangan banget Aku beli tas ini tuh harus nabung dulu guys Kira-kira tas ini bagus gak sih menurut kamu Jadi tas ini Itu aku beli Dengan harga diskon 550 Dan menurut aku Ini adalah tas termahal Yang pernah aku punya Sebelumnya aku gak pernah Punya tas yang harganya di atas 300 ribu Bener-bener gak sanggup gitu Tapi gak tau kenapa Aku jatuh cinta banget Sama tas yang ini Mungkin sebagian orang bakalan bilang Ah itulah biasa aja Bi banget gitu Tapi kalian harus liat dong Ini detail bahannya Tuh ya Ini merknya Apa Pedy ya Oke Nanti link toko Shopee-nya akan aku taruh di description aku Nih kalian bisa Kalian harus banget liat Dia tuh detailnya cantik banget Nih Dia tuh ada tempat yang Gila aku baru banget sih Nemuin ini Ya nemuin ini tas Gila Ini keren banget guys Ada tempat kayak giniannya tuh Mana ada Kayak gitu Jadi aduh sorry banget nih Kalo aku alay Cuman menurut aku Iya Apa ya Karena aku sebelumnya belum pernah beli Tas dengan harga segitu Jadi menurut aku ini tasnya mahal Makanya Setiap kali abis Aku pake tas ini Itu pasti selalu aku elat gitu ya Kalo ada yang kotor Nah kalo tas ini Itu bisa diginjing juga kayak gini Jadi kalo kalian terjadi kantoran Nah ini tasnya cocok banget sih Aku rekomendisiin banget Kalo bisa pake tas yang ini Jadi tas ini tuh kebetulan banget Dia tuh gak bisa dipanjang pendekin ya temen-temen Jadi Ini kalo aku pake sih Dia sampai sini ya Kayak gini Tapi oke juga sih Gapapa Gapapa banget Nah ini kalo aku selampangin Dia tuh segini Oke Nah Segini temen-temen Jadi kalo dipake tuh kayak gini Keren banget Dia tuh memang apa ya Lebar sih Kalo menurut aku Gini Jadi gimana Kalian lebih suka dipake Gini gimana Tapi kalo kalian tinggi sih Bakalan cocok banget sih Bakalan ngepas disini Kayaknya dia Karena aku pendek ya Jadinya agak ke bawah gitu Guys Boleh banget nih Follow instagram At Priloveot by Felly Karena biasanya Kalo misalnya Aku tuh suka Udah bosen gitu ya Sama tas yang aku punya Itu kadang aku sering banget sih Jual disini Jadi kan logik banget Follow disini ya Siapa tau Tas yang kalian liat sekarang nih Besoknya aku jual Pokoknya kondisinya Masih bagus banget Jadi kalian bisa langsung aja Follow sekarang juga Nanti linknya akan aku taro Di deskripsi aku ya Jangan lupa Di At Priloveot by Felly Oke Makasih Oke next Ini ada tas ransel Ini adalah tas ransel Pertama aku Tas ransel yang kecil Kayak gini Tapi Aduh Ini sebenernya Tas kesayangan aku banget Tapi kemarin tuh Aku sempet cuci Malah kotor Kayak gini Aduh Sumpah aku sedih banget Ini tuh aku belinya Di Shopee Di Just Tipper gitu Jadi ini tuh Merk H&M ya guys Ini aku beli Harinya tuh 220 Ini lagi promo Kalo gak promo tuh Sekitaran 400 ribu sih Ini aku suka banget Sama Bahan yang kayak gini nih Bahan tartan kayak gini Tapi ini kemarin malah aku Aduh Sedih pokoknya Dan ini untuk detail bagian dalamnya Dia Satu ruang aja Nah kayak gini temen-temen Satu ruang Dan ini tas ranselnya Dari H&M Jadi Ini biasanya aku pake Pas aku hangout Atau kayak pergi-pergi gitu Pokoknya lah ya Tuh kayak gini Keren banget dong Tuh liat deh Keren banget gak sih Lucu ya Tasnya kecil Dan biasanya aku kalo pake tuh Kayak gini Cuma setengah aja kayak gini tuh Gila Keren banget Next lagi Disini ada tas model lama Tas model lama aku ya Nah karena ini Tas pertama aku yang Aku bikin Atas nama aku Jadi kayak Aduh sayang banget ini Kalo dijual Jadi yaudah Gak apa-apa aku simpen Tapi ini emang udah jarang banget Aku pake sih temen-temen Dan ini barangnya juga udah Gak ada Tapi insyaallah Kayaknya aku pengen deh Bikin tas ini lagi Karena lucu Tuh ya Jadi ini Kalo dulu sih Aku jual Dengan harga 150 Kata sih Produknya tuh Best seller banget Yang ini Cuman ini lagi gak aku bikin dulu Kira-kira Kalian suka gak sama tasnya Boleh dong Komen di bawah Mau gak Kalo aku bikinin Tas ini Next yang lagi Untuk bagian bawah Nah disini tuh aku punya tote bag Ini tote bagnya Baru banget sih Kemarin aku Review di youtube aku Ini tote bagnya tuh Lucu banget deh Jadi tote bag ini tuh Harganya berapa ya Sekitaran 130 Kalo gak salah Jadi tote bag ini tuh Dia Pertama ada pocketnya Nah Nah Terus disini tuh Bagian Ini nih Bagian ininya tuh Aku suka Karena dia tuh Tebel banget Banget-banget Sini Nah tapi sayang Kalo untuk tote bag ini Dia tuh gak ada Magnetnya sama sekali Eh gak ada magnetnya Maksudnya gak ada Resletingnya Jadi cuman ada Magnetnya aja Kayak gini Oke Nah ini satu ruang aja ya Nah disini aku punya tote bag lagi Sebenernya Ini satu ruang aja Kayak gini dia Lucu gak sih Cue banget Tuh liat deh Cue banget kan Gemes Aku suka banget sama Perpaduan warnanya Nah ini dia tote bag yang mix warna hijau ini Ini aku suka banget sama perpaduan warnanya ya Jadi meskipun dia itu gak ada resettingnya Aku tetep masih bisa pake ini dengan secara safety Karena biasanya aku kalo pake tote bag ini tuh Aku pake pouch gitu Jadi biar bawaan aku tuh gak berantakan kemana-mana Tuh lucu banget kan Dan ini tote bag kedua yang aku punya Lucu banget kan Ini juga aku belinya di Shopee ya Nanti pokoknya linknya akan aku taro di deskripsi aku Kalo gak salah sih Ini aku lupa Harganya 60 ribuan kalo gak salah nih Tuh Oke Ini ada resettingnya Aku suka banget Nah dia tuh kayak gini Satu ruang aja ya temen-temen Nah coba Disini aku mau buka dulu Dia tuh ada furringnya tuh ya Ada furring sama kantongnya Oke Mantep kan Lucu-lucu banget Oke kalo ini tote bagnya Ini tote bag yang lagi happening banget Di tiktok maupun di instagram Makanan aku juga beli Dia bahan juga tebel ya Dan harganya juga terjangkau Ranti link produknya akan aku taro di deskripsi aku Jadi kayak gini ya temen-temen Untuk pemakaiannya Keren banget Next Nah sekali lagi kalo yang ini sih sebenernya Tas apa ya Tas makeup ya Nih Ini isinya makeup-makeup aku Jadi kenapa aku beli tas ini Karena Ini kan transparannya Jadi kalo aku mau ambil makeup aku Lebih gampang gitu Lebih keliatan gitu ya Tuh lucu banget kan Jadi detail dari tote bagnya tuh udah kayak gini Aku suka sama Apa namanya Yang transparan kayak gini ya Jadi buat naro-naro makeup tuh Kayak lebih gampang aja gitu Nah biasanya kalo misalkan aku mau mudik Atau staycation gitu Aku bisa langsung bawa aja di tote bag gitu Jadi kayak gak perlu lagi Mindah-mindahin makeup aku segala macem Kayak gitu Ini juga belinya di Shopee Dan harganya juga cukup terjangkau sih Kalo gak salah ya Dibawah 50 ribu gitu Pokoknya nanti linknya akan aku taruh aja Di deskripsi aku Oke yang terakhir Ini ada tas ransel aku Akhirnya aku beli tas ransel yang gede Kayak gini Karena ternyata butuh juga Kalo misalkan aku Buat staycation Ini tas ranselnya ala-ala Korea gitu Ini aku beli dengan harga 250 Kalo gak salah ya Jadi di Shopee tuh emang Apa ya Mungkin aku barangnya tuh lucu-lucu banget Ini aku udah sering pake Beberapa kali ya Dan dia tuh kokoh banget sih Nah detailnya tuh seperti ini ya Nah dia tuh kayak gini Muat banyak banget Pokoknya kalo kalian staycation Wajib banget sih Pingin tas ransel ini Tuh lucu Dan ini dia tas ranselnya Tas ransel yang cukup muat banyak banget Tuh liat deh Ini naruh laptop bisa banget ya temen-temen Karena dia tuh muat banyak banget Oke dan ini kalo aku pake Biasanya aku pake pada saat aku staycation Atau aku pas mudik gitu Aku tutupin ini Dan ini tuh super kokoh banget ya Ini aku udah sering banget sih Kayak bawaan aku tuh padet banget Tapi dia tuh sama sekali Enggak apa Enggak Enggak apa Enggak jatuh gitu Pokoknya kokoh deh Kayak Kayak